Selamat datang kembali di HP Institute, kali ini kita akan belajar pewarisan sifat, belajar sain dari peternak kelinci. Langsung saja ke peternak kelinci, monggo mas bro. Di sini saya mencoba peternak kelinci, sedar suka sadar sebenarnya. Di sini ada beberapa indukan, di sini jantannya cukup pakai 2 jantan dan ada 7 petina. Jenisnya rek lokal semuanya, karena harganya yang tidak terlalu mahal dan kalaupun ada kematian itu, restikonya juga tidak terlalu tinggi. Artinya kehilangan uangnya begitu. Untuk sistem kawinnya, kelinci itu tidak mengenal pasangan, artinya satu indukan itu bisa sampai 3-4. Satu peternak bisa melayani 3-4 petina. Untuk warnanya di sini, ya warna sederhana saja, tapi kalau untuk trading atau peternak, disarankan memilih indukan yang tidak satu warna. Artinya, belang gitu bahasanya. Atau lebih bagus lagi, pre-color, 3 warna. Tapi di sini sudah saya jual kemarin yang 3 warna, jadi hanya tinggal yang 2 warna. Ini ada petina 2 warna putih dan hitam, sebelahnya ada 2 warna putih dan coklat. Kalau 3-color biasanya ada 3 warna, hitam, putih, hitam, dan coklat. Juga ada warna solid, bisa hitam semua seperti ini, coklat semua seperti itu, atau putih semua, mata merah, atau yang kita kenal dengan albino. Jadi, warna itu bisa nyampur, atau bisa juga padat, satu ekor itu warnanya utuh. Keuntungan dari menyilangkan dengan indukan yang misalnya 2 warna itu menghasilkan warna yang bervariasi juga. Tapi jika kita menyilangkan misalnya albino dengan albino, kemungkinan besar 100% anaknya albino juga. Dan juga misalnya hitam dengan hitam, kemungkinan besar 100% anaknya hitam juga. Tapi bucah ini misalnya saya menyilangkan indukan jantan, jantan yang putih-hitam, dan petina yang putih-hitam. Itu nanti anaknya dominan, biasanya belam juga, atau 2 warna juga. Misalnya di sini ada melahirkan 6, ini ada 3 yang memiliki 2 warna. Ada 2 yang albino, dan 1 yang hitam. Biasanya seperti itu, ketika indukannya ada yang hitam, ya ada kemungkinan keluar yang hitam. 1 ekor atau 2 ekor yang hitam semua, dan warna satunya yaitu putih, atau putih semua. Dan yang lainnya biasanya sampur. Untuk yang indukannya satunya ini, karena ini indukannya 2 warna, putih dan coklat, dan yang atas putih dan hitam. Walaupun ada 3 warna yang dipadukan, karena karakter indukannya hanya 2 warna, biasanya anaknya tetap keluarnya 2 warna. Jarang terjadi sampai dia 3 warna. Warna indukannya tetap terbawa. Ini ada telinganya, atau kupingnya coklat. Badannya putih, yang ini itu pejantannya. Hitam dan putih. Untuk persilangan mungkin seperti itu, untuk pemilihan warna, sangat mempengaruhi dari keturunannya nanti. Mungkin seperti itu, dari saya yang sekedar hobi berterna kelinci, tapi ya untuk pengalaman mungkin sambil berjalannya. Terima kasih. Anakan kelinci bisa mewarisi sifat induk jantan, atau induk betina, atau campuran dari induk jantan dan induk betina, ataupun berbeda dengan kedua indukan. Hal ini karena adanya materi genetik, yaitu DNA pada kelinci tersebut. DNA adalah sejenis biomolekul yang menyimpan instruksi genetik pada organisme. RNA, molekul primer yang terlibat berbagai peran biologis, mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi genetik. Ada beda DNA dengan RNA. Bisa dilihat di dalam tabel, yang penting adalah di sini, fungsi dari DNA adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA pada sintesis protein. Dominan, sifat induk yang menutup sifat yang lain. Prosesif, sifat yang tidak muncul atau ditutup sifat dominan. Hubit, hasil persilangan individu yang berbeda sifat. Parental itu induk, filial keturunan. Intermediate, sifat campuran. Dua induk yang muncul pada keturunan. Genotip, susunan gen yang menentukan sifat individu. Genotip ini sifat yang tampak dari luar. Homosigot, pasangan gen dengan alel yang sama. Heterosigot, pasangan gen dengan alel tidak. Sama locus, lokasi gen pada kromosom. Gen adalah substansi dasar hereditas yang mengandung informasi genetik, tersusun dari asam lukleat dan terdapat di locus gen dalam kromosom. Gen yang terletak pada locus yang bersesuaian pada kromosom homolog disebut alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam locus yang bersesuaian pada kromosom homolog, dengan tugas yang sama atau berlawanan untuk sifat tertentu. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut genotip. Ada tiga, homosigot paminan, homosigot resesif, dan heterosigot. Jenis alel ada dua. Satu alel tunggal. Gen yang hanya memiliki satu gen sealel, sehingga hanya muncul satu sifat saja. Dua alel ganda. Gen yang memiliki lebih dari dua pasang gen sealel dan menempati locus yang sama. Ini akan memunculkan beberapa sifat. Contohnya pada golongan darah manusia dan bulu kunci. Jumlah gamet dirumuskan dengan dua N. N di sini adalah jumlah gen heterosigot. Contohnya A besar A kecil. Gen heterosigotnya satu, maka dua pangkat satu sama dengan dua. A besar A kecil, B besar B kecil. Ada dua gen heterosigot, maka dua pangkat dua sama dengan empat gamet. Gregor Johan Mendel melakukan penelitian pewarisan sifat menggunakan kacang kapri atau kacang ercis. Alasannya, memiliki pasangan sifat yang kontras, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, daur hidup yang pendek, dan dapat menghasilkan keturunan yang banyak. Persilangan monohibrit satu sifat beda, tanaman kapri bunga ungu dan bunga putih. Bunga warna ungu, U besar-U besar, dominan daripada bunga warna putih, U kecil-U kecil. U besar-U besar dan U besar-U kecil, mengekspresikan warna ungu. Sifat warna putih ini resesif, sehingga U kecil-U kecil adalah putih. Bunga warna ungu ini memiliki set warna ungu, yaitu antosianin. Perbandingan genotip adalah U besar-U besar, banding U besar-U kecil, banding U kecil-U kecil, sama dengan 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotipnya, bunga ungu banding bunga putih, 3 banding 1. Pada penguntungan komet terjadi pemisahan alternatif gen atau varisi gen yang disebut alel secara bebas. Ini hukum pertama mendel. Persilangan intermediate menghasilkan fenotip yang terlihat berbeda dengan induknya. Persilangan intermediate bunga mawar merah, M besar-M besar, dengan bunga mawar putih, M kecil-M kecil. Menghasilkan perbandingan genotip, M besar-M besar, banding M besar-M kecil, banding M kecil-M kecil, sama dengan 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotipnya, Mawar merah banding Mawar merah muda, banding Mawar putih adalah 1 banding 2 banding 1. Contoh pada monohibrid kelinci, kelinci jantan bulu hitam disilangkan dengan kelinci betina bulu putih, menghasilkan keturunan pertama 100% bulu abu-abu. Apabila sesama keturunan pertamanya disilangkan, dan dihasilkan 8 ekor kelinci, keluang kemungkinan bulu abu-abu sebanyak. Oke, misalkan bulu hitam, H besar, bulu putih, H kecil. Diketahui, parental 1, kelinci hitam, H besar-H besar, kelinci putih, H kecil-H kecil. Gametnya, besar-H kecil, maka keturunan pertamanya, H besar-H kecil, abu-abu. Jumlah F2-nya 8 ekor, maka berapa F2 berwarna abu-abu? F1 disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan F2, perbandingannya 1 banding 2 banding 1, baik untuk genotip dan venotip. Jika ada 8 anak kelinci, maka yang warnanya abu-abu, 2 per 4 kali 8, 4 ekor. Persilangan dihibri 2 sebat beda, Mendel menyilangkan tanaman kapri, berbiji bulat berwarna kuning, dan tanaman kapri berbiji kerut berwarna hijau. Sehingga dihasilkan perbandingan fenotip, bulat kuning banding kisut kuning banding bulat hijau banding kisut hijau, adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk perbandingan fenotipnya bisa dilihat. Mendel menyimpulkan faktor yang menentukan karakter-karakter berbeda, dibariskan secara bebas satu sama lain. Ini adalah hukum pilihan bebas, hukum kedua Mendel. Pada kelinci bulu hitam H besar-H besar, dominan terhadap bulu putih H kecil-H kecil. Bulu kasar R besar-R besar, dominan terhadap bulu halus R kecil-R kecil. Sekor kelinci berbulu hitam kasar, H besar-H besar, R besar-R besar dikawinkan dengan kelinci berbulu putih halus, H kecil-H kecil, R kecil-R kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, dan dihasilkan jumlah keturunan sebanyak 32 ekor, maka peluang kemungkinan keturunan dengan kelinci putih halus adalah, hasil persilangan F1 menghasilkan H besar-H kecil, R besar-R kecil. Pada F2-nya adalah hasil persilangan antara F1, dihasilkan seperti pada tabel, sehingga jumlah keturunan putih halus, H kecil-H kecil, R kecil-R kecil hanya ada satu. Jumlah keturunan genotipnya, F2 ada di kedua, maka seperna meles kali tiga dua adalah dua ekor. Alel ganda juga terjadi pada golongan darah manusia sistem A, B, O. Ayo, terlalu darah untuk kemanusiaan. Perhatikan alel dan genotip pada golongan darah. Pasangan suami istri menikah, suami bergolongan darah A, hetrosikot istrinya golongan darah A, maka peluang kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah A, B adalah, kita lihat gametnya I, A, I, O untuk yang Bapak, I, A, I, B untuk yang Ibu, hasilnya adalah I, A, I, B adalah 1 per 4, 25 persen. Alel ganda warna bulu kelinci, lebih patnya rambut kelinci. Kenalkan, saya Bapak Pelinci. Perhatikan gambar kelinci dari kiri ke kanan Agoti, Jinjila, Himalaya, dan Albino. Perhatikan urutan dominasinya. Kelinci betina Agoti C besar-C kecil diselengah dengan kelinci jantan cinjila C besar-C hat-C kecil akan menghasilkan keturunan dengan peluang hitam 50 persen, cinjila 25 persen, dan Albino 25 persen. Penelitian warna rambut kelinci, fenotip kelinci, Flames Giant, English Spot, dan Rek di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perhatikan hasil penelitiannya dari warna, kemudian polanya, genotipnya, persentasenya untuk Rek. Pengunculan variasi warna rambut kelinci dipengaruhi oleh alel yang dominan dalam satu lokus dan alel yang epistasis terhadap alel lainnya. Pada kelinci, alel memersikat resesif bersifat epistasis. Kelinci Rek punya banyak corak. Ada yang solid, ada yang broken atau belang-belang, ada yang albino, dan ada yang tricolor. Ini dipengaruhi oleh genotip yang mengatur ekspresi dari warna tersebut. Kita tidak bisa memilih dari keluarga atau suku bangsa mana akan dilahirkan, tapi kita bisa memilih bahagia bersama mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.